Halo teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan berita terbaru. KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum diminta segera membuat aturan lebih jelas tentang kampanye online serentak 2020. Gus Pardigaus berharap kita bisa menerti bersama. Bisa ikut berkampanye sesuai waktu yang telah ditemukan. Dia juga meminta KPU dan Bawaslo sudah siap dengan aturan yang jelas untuk mengawasi. Kalau tidak segera dibuat aturan dan pengawasan kampanye online, sebab mungkin ke depan kampanye akan terus berjalan sampai tanggal 9 Desember 2020, padahal batasnya pada tanggal 5. Makanya, menurut dia harus cepat dibuat supaya tidak merugikan calon kepala daerah yang telah mendaftar dalam pilkada. KPU memberi izin untuk kampanye, boleh melalui online lamanya waktu 71 hari. Itu mulai tanggal 26 Desember sampai selesai 5 Desember 2020. Informasi lain dari antara, kampanye media cetak dan elektronik lamanya 31 hari. Mulai tanggal 5 November dan selesai tanggal 5 Desember 2020. Komisi 2 DPR juga sudah rapat dan berkonsultasi dengan KPU. Dan Bawaslu pada hari Senin tanggal 24 kemarin, membahas tentang 3 otorang KPU. Lihat PPT ini. Sekian berita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Terima kasih telah menonton!